Pemain bulu tangkis Indonesia Gracia Poli benar-benar tak menyangka kalah suaminya. Felix Jimin datang dalam program Bincang-Bincang, Rosie, di sebuah stasiun televisi swasta, Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, malam. Pasalnya, Felix didatangkan dengan skenario kejutan untuk Gracia yang malam itu menjadi bintang tamu di acara bertajuk Kado Mas Olimpiade dari Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Eh kaget, ih. Kirain beneran kameramen, ujar Gracia Poli sembari menepuk Felix Jimin yang memakai topi dan masker untuk melakukan penyamaran. Itu adalah pertemuan pertama Felix Jimin dengan sang istri sejak Gracia Poli mengikuti dan meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 bersama Apriani Rahayu. Momen pertemuan penuh kejutan itu jelas nih. Nuai perhatian Namun, satu hal yang juga tak luput dari sorotan netizen adalah sikap Felix Jimin pada Gracia Poli ketika jadah acara. Saat break, Felix Jimin bercerita tentang apa yang terjadi di balik skenario surprise untuk Gracia Poli. Penuh lemang lembut, Felix mengatakan bahwa ia berupaya mencari alasan supaya tidak diajak berangkat bareng Gracia Poli ke studio. Namun, Grace ternyata sudah berangkat duluan, sehingga Felix tak perlu susah payah memikirkan alasan demi kelancaran skenario surprise. Rupanya kamu jalan duluan, yaudah. Aku tadinya udah mikir. Kalau harus jalan bareng aku harus cari alasan supaya bisa berangkat sendiri-sendiri untuk memberikan kejutan di studio, kata Felix Jimin sembari mengusap bahu Gracia Poli. Perbincangan manis antara Gracia Poli dan Felix Jimin di balik layar itu rupanya membuat netizen baper. Banyak yang memuji sikap sopan dan manis Felix dalam memperlakukan Gracia Poli. Apalagi, Gracia Poli dan Felix Jimin terbilang jarang mengumbar kemesraan ketika terekspos kamera. Gemes banget deh bikin baper, tuh laki udah ganteng, tajir, sayang istri, baik banget, sopan, tulis netizen. Sumpah tulus banget tuh cowok, komentar netizen yang lain. Dunia berasa milik berdua ya, timpa lainnya. Sweet banget suaminya cerita skenario surprise, tulis netizen. Kok Felix sama Grace tuh dibilang bucin juga enggak, cuek juga enggak, di depan TV biasa aja gitu. Kalau interaksi adem juga mereka berdua, ujar yang lain. Asli, adegan dibuang sayang, kata netizen. Pak Felix kelihatan sayang banget ya ke kakjel, pas tangannya usap bahu kakjel, ya ampun baper, komentar yang lain. Baik, taat agama, tajir, ganteng, lemah lembut. Dah lah beruntung banget kak Greg ujar netizen lainnya. Matamata.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!